Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Terima kasih Tidak ada firman menjadi manusia Tidak ada firman itu yang menjadi manusia, tidak ada di dalam kita peran nabi-nabi Terus aku datang bukan untuk menedakannya, melainkan untuk mengendapi Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Belum lenyap langit dan bumi, berarti Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiedakan dari kumtora sebelum semua ini terjadi Karena itu, siapa yang menyadakan salah satu perintah kumtora Sekalipun paling kecil, dan mengerjakannya sekalipun paling kecil Mengajakannya demikian kepada orang lain, ia akan meleduki tempat yang paling rendah Dalam kerajaan surga Nah apa kata Paulus di Galatia Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan oleh karena melakukan kumtora Jadi tidak benar, yang melakukan kumtora ini tidak benar Tapi apa kata Yesus Di dalam Matius 5 nomor 17 Apakah sama? Bercentangan lah Sudah? Sudah belum ya? Oke Gue tanggapin, ini belum selesai Matius 15 Ayat 17 itu Itu semua sudah selesai Dengan kata, sebelum semuanya terjadi Penggenapannya itu terjadi Ya pada waktu Yesus ini di kayu salib Makanya kan Yesus ngomong Sudah selesai Apa yang sudah selesai? Yesus Ini penggenapannya apa? Apa yang sudah selesai? Ya dia itu berarti Ya apa yang sudah selesai? Anak manusia itu datang untuk mati Anak manusia datang untuk mati Bener Tapi ya cuman Ini tentang masalah yang penting Jadi jangan bawa narasi Gue tangkep Tapi maksud gue gini loh Luka Luka sedua empat Luka sedua empat Jadi kalau gue mau lari ke situ Nggak dengan dulu bro Jangan-jangan Nggak kalau gue jawab situ Nanti larinya kita bahas itu Gitu loh Ya makanya jangan bahas-bahas itu Apa yang dimaksud disitu sih? Bro namanya juga Orang ngomongan Itu kan bisa Harus berkaitan dengan yang lain Tapi enggak fokus kita kan di situ Makanya jangan lari Galatia 2016 Gak mungkin lari Gak mungkin lari Iya makanya Dengar dulu Dengar 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 Apa coba bunyi Galatia? Makanya dengar dulu Tadi loh Makan gue diem Ya silahkan Nggak lo ngomong tadi ada nggak gue potong? Ya udah Lalu Nah udah Makanya dia diem Tadi gue udah ngunjukin keadilan kok Sudah ya Anjid Makanya nih bro Gue mau ngasih pengertian sama lo Tentang kitab gue ya Jadi jangan sembarangan Penggenapan itu semua itu sudah selesai Pada waktu Yesus Kayak salib Makanya Yesus ngomong Sudah selesai Nah disitu yang dimaksud Karena pada saat Yesus Yesus Sudah menggenap itu semua Imam kita tuh udah berubah Iya itu adalah imam Menurut peraturan Mekisedek Bukan imam Lewi lagi Itu Tentang Galatia Itu kan omongan Paulus Kepada di jimat Galatia Memang menolih Israel Iya Nah waktu itu dengar Dengar dulu Waktu ini Nyambung kan Ephesus 2.15 Sebab dengan kematiannya Sebagai manusia Ia telah membantalkan Hukum Torah ini Ketua Paulus Membatalkan itu apa maksudnya Apa coba Padahal Yesus katakan apa Dengar Yesus menyatukan Kamu baca di ayat yang 13-nya Itu di Ephesus 2 Berapa sih gue lupa deh 15 ya Nah Ephesus 2.15 Nih Ia telah membantalkan Hukum Torah dengan segala perintah Iya dengar dulu Makanya baca Ayat 14-nya gini Ntar gue bacanya loh Lu jangan bacot Ini ini bang Yang tanggung gue sekarang Yang bacot loh Ini tanggung gue Tadi gue diem loh Ngomong Allah Diam Iya Ephesus 2 Galatia 2.16 Aduh Ini kata Yesus Ketua Paulus Ketua Paulus Sebab dengan Orang-orang islam itu Cuma banyak-banyakan ayat Bukan kata Paulus Kamu tahu Bahwa tidak Dengar dulu Bacot Dengar dulu Islam Dengeru islam Islam Silahkan Tenten Nah bener Ayat 15 Nah ini dia Karena dialah Damai sejarah kita Sejahtera kita Oh sorry Bacanya tuh jangan dari situ Tidak ada lagi Nih Kita baca bareng-bareng Kan lu gak pernah Baca bareng-bareng deh Gue bacain buat lu nih Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Itu dalam firmanya Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia mau supaya kita hidup Di dalamnya Karena itu Ingatlah bahwa dahulu Kamu Ini kamu ini siapa Jemaat yang ada di Ephesus Yang notabene Dia bukan orang Israel Biar lo tau nih Karena bahwa dahulu Kamu sebagai orang-orang Bukan Yahudi Menurut daging Yang disebut orang-orang Tak bersunat Oleh mereka yang menamakan dirinya Sunat Oleh orang-orang Israel Yaitu sunat lahirnya Yang dikerjakan oleh tangan manusia Bahwa waktu itu Kamu tanpa Kristus Tidak termaksud Keluargaan Israel Dan tidak mendapat bagian Dalam ketentuan-ketentuan Yang dijanjikan Tanpa pengharapan Dan tanpa alat Di dalam dunia Pada waktu dulu kan begitu Makanya orang-orang Israel itu Di luar luar Israel itu Disebutnya Anjing Itu beneran Mereka itu Di kitab Masmur itu ada itu Anjing-anjing Mengurumuniku Anjing itu Lambang Dari orang di luar Israel Mereka itu Disebutnya domba Tapi Jangan lari ke situ dulu Sebenarnya sekilas doang tadi Tetapi sekarang di dalam Kristus Kamu Kamu ini orang Ephesus nih Orang Ephesus nih Yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat Oleh daerah Kristus Karena dialah damai sejarah kita Yang telah Mempersatukan Mempersatukan Antara orang Israel Dengan non-Israel Kedua pihak Dan yang telah Merubuhkan tembok pemisah Yaitu perseturuan Nah ini yang dimaksud Sebab dengan mati dia Sebagai manusia Ia telah membatalkan Hukum Taurat Dengan segala perita dan ketahannya Untuk menciptakan Keduanya itu Menjadi satu manusia baru Di dalam dirinya Dengan itu mengadakan damai sejarah Itu loh Tembok pemisah itu Udah gak ada lagi Kalau dulu dalam hukum Taurat Taurat itu gak berlaku Kepada orang non-Israel Gak berlaku Gak berlaku itu Nah sekarang itu Tembok pemisah itu Gak ada lagi Gak ada lagi istilah Cuma hanya Israel Tau Enggak Semua disatukan Dengan nama Kristus Itu maksudnya Bukan orang Ephesus Itu disuruh Itu maksud Paulus Bukan maksud Yesus Lu betul Memang karena ini kan Cuma di Ephesus Dimatius itu kan Waktu itu kan Ngomong-ngomorong Yahudi Makanya kamu gabung-gabung Gak nyampung Gak ada disitu Disitu mengatakan apa Disitu mengatakan apa Dimatius 517 Sudah jelas kok Itu kan emang Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Kamu itu siapa Makanya gitu Kamu itu Aku datang bukan Untuk menyedakannya Melingkan untuk mengenai Janganlah kamu itu Bapak kamu Sesungguhnya selama Belum lenyap Jadi selama Belum lenyap Langitan bumi ini Bang Kamu 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 Kepada Kamu Sesungguhnya selama Belum lenyap Langitir ini Satu Yulat Satu Titik Tidak akan Ditierakkan Kamu ngomong-ngomongnya enggak gimana dengarkan ini untuk Yahudi benar-benar ngomong-ngomong islam dengan rekomendit dari Yesus Islam dengan dulu dulu kami selesai gua udah bilang di situ Yesus ngomong kepada orang-orang yang ngundi tadi di Galatia itu tadi gue jelaskan panjang lebar dia kan berbicara kepada orang-orang jemaat di Ephesus yang berarti notabede itu non-israel padahal kita tahu Taurat itu kan untuk orang-orang Israel ya rekomendit dari siapa dari siapa itu Pak Allah ini rekomendit dari mana rekomendit dari Yesus maksudnya apa sih mana-mana dia bertemu dia bertemu dengan Yesus mana kau membahas itu sekarang ya mana coba makanya mana dimana data itu dia bertemu dengan Yesus mana tuh yang ada di ini kan itu ada lukanya dong apa gimana dimana dia bertemu dengan Yesus mana Yesus yang dikatakan makanya saya bilang tadi di dalam ayat berapa kisah para Rasul 937 apa disitu dikatakannya dulu jadi baca yang ini udah kelar ya sekarang kita ngomong sekarang lu sekarang lagi mau berbahas tentang Paulus itu murid Yesus bukan itu kan iya mana di bertemu langsung ini kenapa juga dalam perjalanannya kedamsi ini dokter belum gua mau ya udah-udah sekarang legalitas mana dia sekarang sekarang dia lu mau mau dengan Yesus itu ya iya coba itu gimana eh iya kita lihat narasi itu yang tertulit dalam kisah parasul 9-37 dalam perjalanan kedamsi ketika Yesus di dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata Saulus Saulus mengapa engkau menganyai aku jawab Saulus siapakah engkau Tuhan nah disini mengatakan siapakah engkau Tuhan padahal di dalam bahwa Yohanes mengatakan Yohanes 537 rupanya pun tidak bisa kamu lihat suaranya pun tidak bisa kamu dengar oke oke ya betul jangan lari sini bentar saya selesaikan dulu ini katanya kamu Yesus yang kau ania yaitu kata Paulus nah poin kedua pertanyaan dimana dia bertemu Yesus dan mengenai Yesus Oke poin ketiga dengar terakhir di sini dia buka-kata gini karena mereka memang mendengar suaranya kok jadi poin di jadi sini pertanyaan bukan poin ya bentar dulu bentar dulu bentar dulu bener-bener orang-orang dari orangnya disini disini juga dia mengatakan gini karena memang karena mereka memang mendengar suara itu nah tetapi dikisah parasul 2259 apa katanya ah jadi hari suara dia tentang yang berkata kepada aku tidak mereka dengar jangan lari ke situ jangan menarik itu memang ini sekarang kamu coba kamu baca kebawah nggak baca kebawah baca kebawah itu kesaksian enggak itu tulisan luka sama kesaksian paul itu beda itu mah eh dulu ini katanya kena beda bro bro ini sudutannya beda kalau dikit-dikit soalnya 222 jadi sudut-sudut pandang kamu mau gimana nggak kamu mau gimana ya silahkan saya tolak ya iya silahkan silahkan siapakah Tuhan satu-satu gua mau basing itu ya udah kan itu satu-satu kan yang kebawah itu baca belum selesai itu kamu sudah sudah silahkan siapakah kau Tuhan padahal yang berbawa tujuh tuluran tiga-tiga dua puluh Yones 18 sampai Yesus ke-6-6 kau sampai Yesus ketemuan Ananias baca sampai bawa sudah terus-terus-terus-terus tidak ada seorang murid Tuhan bernama Ananias milih Tuhan kepadanya menek anak-anak jangan dulu masuk disitu Ananias menempat mulut Paulus bentar dulu dan dulu itu Ananias itu Ananias beda lu cuman masuk disitu jangan lupa masuk nggak bisa nggak bisa ini satu langkah yang ini kemungkinan eh denger-denger kurang aja kamu takut ini siapa kau Tuhan loh kan dari atas dulu yang takut itu kamu kenapa kamu berarti ya bagaimana Ananias mendengarkan firman Tuhan secara perlihatan padahal Ananias takut sama Saulus bagaimana itu saya tidak pindah-pindah kita Ananias yang kau maksud itu dia takut sama Paulus Paulus itu dia tahu Saulus ini dia tahu pengkhianat jemaat ya ini anaknya disitu tertulis bahwasannya Ananias juga penglihatan Tuhan kan gitu dari mana dia melihat Tuhan Ananias ini jangan dulu kamu lompat-lompat dia ketemu emang lu pikir Ananias itu siapa ketemu dengan Ananias siapa ketemu dengan Tuhan siapa yang ketemu Ananias Hai Ananias Hai gimana Ananias bertemu dengan Allah Bapak Hai dengan lompat-lompat makanya dari atas dulu siapakah engkau Tuhan kata Paulus nih katanya akulah Yesus yang kau nia nah poin disini siapakah engkau Tuhan nah padahal Yohanes 537 keluaran 3320 Yohanes 118 tidak bisa melihat Bapak ala Bapak kan gitu Hai dan gitu ya bunyinya tidak bisa melihat Nah sebelum kamu lari ke dalam satu kode-kode dulu enggak kode mitri enggak enggak gua nggak ngemiut lu lu kemiut sendiri tadi ada kayak ada telepon lu ke ada telepon siapa enggak tahu tadi langsung kejauh cuman terkeluar dari PC ini gua kan gua nggak ngeliat handphone ini enggak 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 Coba kamu siapakah engkau Tuhan lanjut kata-kata Paulus akulah Yesus yang kau ania itu dimana Yesus bertemu Paulus mengani ayah Yesus coba bukan begitu Pak pemahamannya yang kau ania gimana sih itu tulisannya gimana kamu makanya denger dulu enggak coba denger dulu Pak bukan berarti Paulus itu mengani ayah itu enggak kayak begitu pemahamannya kan gini aku leh jengkauhnya ya sesuai aning teks dong enggak enggak bisa kayak gitu enggak bisa kayak gimana coba karena mesti jelaskan entang ya ini di tipex let's explain to you sebentar dulu kamu jangan kurang saya baca ini iya memang kebacanya ada itu Yesus yang kawan ya dimana dia bertemu tak saya itu tak saya dan saya itu dengar-dengar saya ini membaca kitab itu semua kamu iya iya saya hanya aja walaupun kamu udah minta semua tempatnya ada dimakai kami langsungkan diam-diam saya mau menjelaskan saya mau menjelaskan kenapa Paulus itu disebut mengandainya Yesus padahal kan dia itu kan mengenai murid-muridnya bukan mengenai Yesus kan gitu tapi kata dia apa dulu makanya diselesaikan kata Paulus Yohannes 17-20 ya ya dengar dulu dengar dulu dengar dulu Islam kamu dengar dulu Islam ya ya silahkan tewas 17-20 apa itu dia bertemu Yesus langsung ayo-yohannes 17-9 atau apa yang terlalu ya dia bertemu Yesus langsung dengar dulu dia menerai Yesus baginya baca dulu dengar dulu ya ya cara di ayat berapa ya ya sudah apa gua ada ya diberi mulang Sundi BN Yesus ya ada ya ya ada yang baru ini saya tahu dia diambil ya bukan-bukan gua 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 bukan ngomongin tentang yang iluh Oh yang mau dengar dulu gua mau menjelaskan yang gua mau yang tertulis mau iya mau yang tertulis mau agar mereka satu dengan kita itu lho sampai Yohannes 17 itu lupa apa karena mereka itu boi jendengar-dengar Yohannes 17 itu doa Yesus pada murid-muridnya murid-muridnya itu agar mereka Yohannes 17-9 terus enggak gua lupa kok kalau nggak salah ayat berapa ya 8-8 Oh ada ya maksudnya Yesus dengan dulu mau nganyai langsung kembang bukan itu bukan lagi itu enggak enggak ada Paulus itu tidak menganyai Yesus langsung enggak enggak bukan nabu menjelaskan apa dia mengatakan ini makanya mulutmu diem biar gue tahu dulu hahaha gue tuh bukan mau menjelaskan apa yang lo mau yun gue saran dulu lu banyak minum jisah pukat kelemah roh lagi nih enggak ngutus enggak 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 banyak nanti lu dari tinggi gitu loh iya 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 jangan enggak kalau kalau deket lo ketampar bener wah enggak nyampe tanganmu enggak kalau deket terus sebelum sebelum nyampe tangan mulu udah di karantina gitu hahaha enggak benerlah hahaha enggak bertar lu bro bentar lu bro gue agak miss di sini Yonez 17 sudah benar pasti ntar lu Yonez 17 nomor tiga lebih-lebih anu itu enggak ada tinggal di situ jangkau satu-satunya ala yang benar Yesus yang juga ada satu-satunya enggak ada tri tunggal enggak ada dinatur itu lebih parah itu bentar kau enggak menarik setelah ada tri tunggal di situ kata jangan lari ke situ lah makanya saya kalau kamu yang bawa ke situ gimana sih bukan kan lo bukan hanya air tiganya bro Oh iya Yonez 17 nomor satu langsung ke dua tiga kan gitu Hai mudah-mudahan gue nggak ada tri tunggal enggak ada dinatur kayak itu ya enggak ada setara itu satu-satunya ala yang benar loh ya gimana ya senagam satu sama seperti kita taruh di itu dimana sih ya bentar-bentar Aduh padahal udah Assalamualaikum Bang Andi eh Bang Leflus padahal udah jelas ya kalau jangan masuk ya orang-orang orang-orang lain jangan masuk ya bacot di menderita kalau lu udah selesai baru orang lain boleh gua mau ngadepin dua orang gimana sih kami ada sepi itu aduh parah kalau mau ganti enggak papa Pak cuman ada yang dua orang mau masuk kok luar-luar gua bukan maksudnya dengan brepeng lade dan siapa ini teman-teman aja gua marah-marah kok gua cuma nge-stop taruh agar mereka satu sama semua ini deh ini ayat 11 dan aku tidak ada lagi di dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus perilah pelihara lah mereka mereka ini adalah murid-murid dalam namamu yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita itu kenapa Yesus ngomong kenapa engkau mengenai aku karena semua murid-muridnya itu murid-muridnya itu satu dengan dia begitu juga dengan kami kami denger dulu denger dulu Pak denger dulu kamu ke mengenai aku juga namanya mengenai Yesus dari mana ayatnya ayat 20-nya ayat 20-nya dan bukan mereka untuk mereka ini saja aku berdua tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitahan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama nah itulah kenapa dengan dulu itulah kenapa kenapa kamu mengenai aku kan dia kan cuman mengenai muridnya bukan mengenai Yesus nah itulah kesatuan muridnya itu sama dengan satunya dia dengan Bapak Oke udah 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 akulah berarti akulah berarti siapa Yesus akulah Yesus akulah Yesus akulah Yesus yang kau aniaya itu kata Paulus kata Saulus nih ya kan akulah Yesus nah dimana diberi yang Yesus itu coba kamu udah tanya dong ya kalau nggak ada ya udah oh nggak ada itu nggak ada itu aja nggak ada ya Oke berarti nggak ada nah sekarang siapakah engkau Tuhan sebelum ada narasi satu-satu yang yang mau nggak ada ini kan namanya ada bukan begitu jawabannya musuhnya gimana jawabannya bukan berat-berat jawabannya bener-bener yang tadi ngomongin yang pengen wajar pun mati tapi kata ya Paulus siapakah engkau Tuhan buka gimana buta toh iya nah buta lagi dia buta terus siapakah engkau Tuhan apa itu udah jangan lari kemana-mana itu sekarang kan tadi kan mau mau fokus bener nggak ini Paulus menurutnya Yesus kan gitu Iya kan udah nggak ada sih nggak bisa masukkan ada ketemu langsung kan ketemu langsung gimana itu langsung ketemu bakma kata matanya sampai buta Hah maksudnya ketemu langsung enggak ada ini kan lebih antara ya bentuk cahaya kemuliaan loh dia bukan daging bukan seperti ke di dunia di kan udah naik eh kemuliaannya eh makanya ketemu apa dia ketemu apa dia mereka mendengar ini iya iya mendengarkan jangan tentang mereka dulu Pak Pak jangan tentang mereka gua mau lari ke situ Pak gua mau larinya bunyinya bunyinya aku lah ya kan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tetapi tidak melihat seorang pun juga yang lari ke situ ya kan tidak melihat cuma mendengar kata mereka itu mereka bukan Paulus Oke bukan Paulus ya toh karena mereka memang mendengar ya kan tapi disini tetapi suara dia yang berkata kepadaku mereka tidak dengar yang mana yang salah ini diantara dua enggak ada bukan nggak jangan lari ke situ lu mau memper memper memperbandingkan itu ayat itu kan keduanya itu bukan kesitu dulu fokusnya Pak karena itu dua cerita yang menceritakan itu satu Lukas menuliskan itu yang kedua itu kesaksian Paulus jadi jadi itu dua-dua hal-dua dari sudut pandang yang berbeda bukan jangan kesitu dulu larinya beda-beda anu satu-satu cerita satu cerita beda tulisan gitu begini lupa satu cerita tapi yang menceritakan di misalnya gua menceritanya ada satu objek nih gua ngeliatin itu di depan lu dari belakang satunya objek sama tapi kan kita lihat beda nah gitu lah kira-kira bukan berarti dipercaya tuh justru bagus sangat bisa dipercaya lho karena mereka memang dengar suara itu justru kalau bisa tanya Luka satu Paulus yang mengalami disini justru Pak kalau anda lami ini luka satu Paulus orang ancer dengar dulu yang menyalang yang mengalami perjalanan ke damsik Lukas apa Paulus 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 yang menceritakan ke Lukas yang menceritakan ke Lukas yang menulis ini siapa yang menulis ini luka luka siapa yang menceritakan Paulus Paulus berarti dengar 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 ini luka mengkutip omongan langsung dari Paulusnya Paulus ini Pak aduh kalau disini bohong kalau diantara dua ini bukan Pak itu sudah ini tanya dia tadi mengatakan karena mereka memang mendengar suara itu tapi dibawa tapi surat dia yang berkata kepadaku dan bro yang mana yang salah bukan gue itu tuh lagi nggak mau bahas itu gua tuh mau fokusnya dulu sekarang ke masalah yang Yesus itu di butuh semuanya satu enggak Paulus bukan kelari kesitu iya gimana dipertimbangkan mengatakan kau orang-orang maka bukan bukan yang mau jawab bukan yang mau jawab temulang jangan dulu lari kesitu makanya kebaca itu sampai kebawah bahkan ya itu itu menemukan Ananias muridnya hanya disini semuanya Ananita Ananias secara langsung atau cuman penglihatan Ananias kita lihat-kita lihat ini ya sudah tadi Viko jadi lari sih kita piwana secara tar tadi gue baca ke Yohanes di dalam sih ada seorang murid Tuhan bernama Ananias firman Tuhan kepada dalam suatu penglihatan suatu penglihatan Ananias jawabnya ini aku Tuhan emang kenapa ya memang kenapa firman Tuhan Mari gila ke sini apa punya siapa ya ini Mari pergilah ke jalan bernama jalan lurus dan caranya disitu itu namanya Judas seorang dari Tarsus bukan Yudas iskariot yudas seorang dari Tarsus yang bernama eh bukan ini Yudas bukan Yudas iskariot karena nama Yudas banyak ini Yudas Yudas Tadeus ini atau Yudas muridnya yang lain kan ada surat Yudas jangan-jangan sampai lu berpikir ini Yudas iskariot karena Yudas iskariot mati di sini mati suruh terus apa kata apa ke apa kata padahal ananias ananias itu takut loh mau ketemu Paulus nggak papa Pak bukan masalah takutnya tapi akhirnya didatangin loh terus itu permasalahannya bukan karena takutnya ananias yang menampar mulut Paulus bagaimana itu beda-beda itu bedanya sebab Pak jangan mau apa-apa apa narasi sampai di mana Aries jangan lari jangan lari apa-apa menampar mulut Paulus jangan lari saksi apa Paulus disitu setanya jangan jangan lari-jangan lari dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya kata saya supaya ia dapat melihat lagi itu setelah ananias datangin Paulus disitu jawab ananias Tuhan dari banyak orang yang terlaku dengar tentang orang itu orang Paulus maksudnya betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem cpn-tai susu belum dengan dulu dan ia datang kemari dengan konsep penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu kan itu tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang ini adalah alat bagiku pilihan bagiku untuk memberitakan nama ku ke bangku ke orang-orang goyim bangsa-bangsa itu orang-orang goyim bangsa-bangsa itu bukan orang-orang goyim serta raja-raja dan orang-orang israel gitu aku sendiri aku menunjukkan kepadanya dengan dulu aku sendiri aku sendiri akan menunjukkan kepada ya betapa banyak mereka yang tanggung oleh karena nama aku disitulah makanya dia membatis Paulus bangsa-bangsa kita lihat ya asal-usul bangsa-bangsa ini aduh bro bro jangan lari ke situ dulu ini gua mau kelarin dulu masalahnya sabar iya kasih tahu dulu bangsa-bangsa itu apa coba diklaim dulu biar nanti aku baca di luar orang Israel Oke siap lanjut yon jangan lahir jangan menghabiskan energi gua hal yang beda Pak nih gua lagi membahas jadi jelas di sini memang dari di tempat yang berbeda Ananias pun disuruh untuk datang ke tempat Paulus jadi ini terkonfrontir jadi ini bukan hanya Paul pengakuan Paulus Tok tapi Ananias pun sendiri langsung nanti-nanti ya nanti-nanti ya silahkan silahkan Oke nah sini gini gini Bagaimana mungkin Yesus memilih Paulus untuk menjadi orang pilihan coba atas dasar alasan apa ngomong-ngomong atas dasar alasan apa dulu atas dasar pertobatan apa yang dilakukan Paulus coba sederhana bapak Pak tentang pilihan itu kenapa Yesus milih Paulus itu tentu kan itu kan hati ya atas dasar apa dulu atas setelah perlu dia nggak pernah bertemu Yesus dia cuma di perjalanan itu dia mengatakan itu siapakah engkau Tuhan yang enggak pernah ketemu Yesus itu Muhammad sama Allah sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu kan bukan pak bukan terus dia mengatakan aku 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 Yesus ladihannya ya begitu lho Paulus ketemu kedua bro gimana mungkin secara fisik secara fisik dengan dengan apa coba atas dasar alasan apa dulu kalau itu tetap ada percobaan apa yang dilakukan Paulus coba kaki dulu lu nanya lagi atas dasar apa Adam jadi nomor orang pertama lah karena Yesus musul Ibrani tiga nomor satu bukan Bro itu tentang teori-teori itu utusan mana-mana dimana dimana Allah Bapak mengatakan Allah Bapak mengatakan Paulus itu Rasul dan Nabi mana Allah Bapak mana kalau Yesus iya jangan lari Pak loh jangan lari saya jangan lari saya nggak yang mau kita bahas apa iya mana legalitas kan catatan tadi itu legalitas namanya legalitas dari mana lu lagi dari Yesus dari segi pertemuih pernah bertemu langsung lagi lho kan masyarakat lu nggak percaya tapi ini betul ditulis memang Yesus di sini memerintahkan anaknya sudah nggak bisa masalahnya nggak memang dia nggak bertemu langsung bagi ngeru cara secara juga saya mengatakan di dalam itu berbeda-beda penutup saya udah sip itu kok nggak udah nggak bisa dipercaya itu kenapa dipercaya apa-apa kamu ngomong Tuhan karena kamu nggak mau percaya ya udah bukan terus yang mengatakan akulah Yesus yang telah mengelola dia nggak pernah bersih kamu kamu sendiri nggak mungkin padahal Paulus mengatakan begini gua nggak ngasih sesuatu apa coba apa yang gua lakukan emang apa-apa kamu buktikan apa yang harus Yesus akulah Yesus yang telangkunya ya apa tadi kan kalau gue jelaskan jelasin apa itu Iwati penjelasan mana-mana mana apa-apa yang kau jelasin satunya murid itu dengan satunya Yesus yang kau aniaya dimana dia bertemu dia dia pernah bertemu Yesus langsung jangan jangan dia Yesus jangan bolakannya bro jambung halik udah kamu bisa itu kan nggak nyambung penjelasannya nambung nggak nyambung dimana coba mana kalau nyambung ke satunya nggak tadi kan baru bilang kamu tunjukkan dia bertemu Yesus langsung dan mengani Yesus begitu ada yang ditulis setelah dikatakan gini-gini kalau secara fisik itu pasti mereka ketemu itu udah pasti tapi kisah pertemuan mereka itu sebelum Yesus disalib itu nggak ditulis tapi kenapa gua bisa meyakinkan kenapa gua bisa meyakinkan Paulus dan Yesus bertemu pada saat Yesus besi di dunia karena seluruh kit peribadatan itu kan pusatnya kan dibayat Allah mereka itu melakukan dengar dulu Pak mereka mereka itu melakukan kurban mereka itu melakukan kurban itu dari kurban dengar dulu mereka itu nggak bisa melakukan di seperti kap kurban kalian di SD terdekat di SMP ini lapangan nggak bisa enggak usah lari bersalah di situ persiapu Pak poinnya coba poinnya di sini Bagaimana mungkin Yesus memilih Paulus ke menjadi orang pilihan coba kamu jawab atas dasar alasan apa karena memang itu yang dipilih atas dasar alasan apa coba kau tunjukkan kalau pertanyaan kegiatan dasar pertobatan apa yang itu bukan jawaban yang gua bisa jawab atas dasar pertobatan apa yang lakukan perlu coba kok atas pertobatan apa yang selesai pertobatan kan mana pertobatan apa yang lakukan pertanyaan kamu melakukan nah ini kan caulus baru dia jadi Paulus atas dasar pertobatan apa coba gak dengar pertanyaanmu kan atas dasar apa Yesus milih Paulus lu iya kan udah kamu bisa berbicara tadi dia nggak bertemu langsung dengan Yesus kan gitu tapi mengatakan bosannya dia menganiai Yesus padahal tidak dia enggak bertemu langsung Hai kayak gitu capek bro ngomonglah ya udah agak habis ini suara gue ngomong-ngomong habisnya mengurus terus sampai buatnya dia berhasil emang-memang sama islam begini enggak itu karena tertulisannya disitu gitu loh bener-bener tertulis itu kan gini lupa tulis tuh nggak nggak bisa baca kan kan gitu Pak Quran kau dengan cara membacakan seperti kamu juga hancur bukan di situ memang kualitas begitu dengan cara otek seperti ini loh gini kok nasi bisa ini matahari terbit di lumpur yang hitam ya begitu iya itu ada penjelasannya kan tapi kalau disini jelas loh tertulis bahwasannya Yesus ini dia katanya dia mau dia menghendai Yesus kalau kamu mengatakan itu ada penjelasannya dengan penjelasannya bisa dijelasin Nah sekarang kalau makanya kalau matahari terbit di jalan raya kamu bisa jelasin Pak udah gue sebelumnya sekarang saya saya tanya saya sekolah komparasi dengan matahari yang terbit di jalan raya apa kalau itu saya bisa jelasin tahu tapi kamu bisa jelasin enggak matahari matahari terbenam di jalan raya gimana sih ini lari-lari contoh-contoh orang kampung kampungan lah itu yang tertentu gimana sih loh gitu kamu mau menjelaskan tentang tentang kaida Basar nggak bisa kamu nggak memahami tentang orang-orang orang bisa tetapi kalau di dalam kamu kamu dulu nggak buat kamu netik kalau kamu kan nasi Indonesia eh saya ngetes ya Pak orang-orang Islam itu berata-rata cuma bisa baca titik kaikki-kali kalau ngomor ntar bahwa nggak ya udah kamu kan bahwa Indonesia naskan kau kamu cuma jelasin kamu tidak matahari terbenam di Jalan Raya mencegah kamu jangan sosok kamu enggak ngerti kamu loh emang ini apa jawab mengerti menjawab apa-apa kamu mengerti kamu belajar hari enggak ngerti aku tahu 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 bukan cuma tahu tahu bisa sekarang turun di sini saya perintahkan anda turun kalau enggak gua gamparin eh lu turun-turun kenapa turun enggak mau tuh ya enggak mau turun ya udah lu enggak ada harga diri kalau enggak turun lu enggak ada harga diri kalau enggak turun tinggal lo Hai orang dari tadi asumsi melulu ngomong dari tadi gua perhatiin kemana-mana menghujat umat Islam dari dulu kau penghujat itu ketemu sama saya aja deh saya di Jakarta kau di Bekasi saya udah mendekati rumahmu kau kabur melulu kalau kau laki-laki untuk ketemu saya berdua kita mau berani loh aku akan telpon hari wisono juga hari wisono nggak mau ngasih tahu masih sayang hari wisono sama kau itu kenapa lo takut ketemu gua di kp-nya Andre datang aja gitu diskusi terbuka kita dijamin nggak ada bentrokan fisik gomit tes ilmu lu gitu ngomong dari tadi nggak pakai data coba pakai data asumsi Paulus ketemu Yesus dimana dia ketemu selama hidup di dunia enggak ada data di bebel dia berketemu ketemu itu tata buka nggak ada gitu loh ditanya itu siapakah akulah yang telah engkau aniaya itu yang akulah itu suara Yesus pertanyaannya Bang Siddiq dimana Paulus pernah mangani ayah Yesus itu pertanyaannya dimana pernah ketemu diputar sana diputar sini gitu loh itu loh dari tadi saya perhatiin jadi percuma gitu loh kemana-mana orang Islam hanya begini menghina banget dia gitu loh kalau orang Islam ini tidak belajar ya populasinya semakin berkurang kenapa coba Kristen nggak mau nama-nama rion karena kau bodoh Hai kalau kau laki-laki sejati temui saya kita debat terbuka siapa yang salah jawab cabut giginya satu mau nggak tapi tanda tangan enak aja lo lanjut Sorry temen-temen nggak ada gunanya sampah kayak gini ini tanya diskusi bener iya iya dari tadi muter-muter ini gua rekam boleh bukan nanti gua rekam makan saya upload nanti kalau keberatan rion temui saya saya di Jakarta Pusat kau di Bekasi dekat jaraknya kalau nggak punya ongkos ongkosin mau ketemu dimana itu aja lanjut sorry ya teman-teman iya 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 udah jelas tadi kan posisi disitu karena mereka memang aden kisah parasul sembilan tiga nomor tujuh itu karena mereka memang mendengar suara itu nah kisah parasul dua dua nomor sembilan tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar di atas merek mengatakan mereka dengar di bawah mereka mengatakan tidak gitu loh oke Bagaimana dipercaya ini seperti ini tulisan ini tergitu hari sana lari sini aduh 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 so belabu so apa gitu lu sendiri juga debat sama Kristen kok kau denomnya apa denom si Herdi apa selesai dulu interan dulu baru so jago-jago di sini gitu enak aja mengatakan umat Islam seperti itu pengen penistaan Pak penginan banget itu lu berani nggak ngomong depan gua ngomong ngomong kayak gitu lu berani nggak tampil beda di depan umat Islam kamu ngomong kayak gitu berani nggak berani aja di media sosial saja kau Hai senang aja warrior itu dari dulu kau sangat-sangat menghujat itu kau mengatakan Al-Quran itu waduh masih ada detanya saya simpen loh ini kalau saya ketemu sama kau saya tabok nggak papa data saya bawa ini cenggor kamu memang wajar untuk ditabok masih ada datamu saya simpen kau mengatakan Al-Quran apa ada datamu saya simpen ada saya nggak akan menghilangkan itu kau kau ketik dengan baik-baik itu ada datanya Rion kamu itu tak tidak pernah saya maafkan saya ada di media sosial ini gara-gara kau saya sebenarnya malas beginian karena kau sangat-sangat menghujat saya cari kau sampai ke ujung dunia pun saya udah terbuka setiap saya ada saya live saya ada di sini mestinya kalau kau merasa punya keilmuan datangin saya dong udah saya samperin dekat rumahmu kok Hai apa aja Kak saya datangin tempat musikmu itu saya masih ini loh tempat musikmu itu tempat kau mengajar belajar wasalah drum segala macam musik aku tahu tempatmu gitu ada-ada aja kamu ini Rion sorry teman-teman lanjut